So, do you like it? Like your life in Malaysia Assalamualaikum, Elsa disini Hai guys, hai semua, halo tetangga Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu Dan semoga hari-harinya selalu kutik Selamat datang di channel youtube Elsa Widainti Putri Hari ini aku bakalan ngeresan Soal wanita Rusia Kenapa banyak orang-orang dari negara luar yang mengatakan Malaysia ini tempat ternyaman mereka Bahkan ada yang juga mengatakan bahwa Negara Malaysia lebih nyaman dibandingkan dengan negaranya sendiri gitu Kenapa sih alasannya gitu? Jadi ini dari channel Kas Inki El Jadi ya bang ini warga Jepun Atau sih dia tinggal di Malaysia atau enggak Abang Kas Inki El ini guys Yang aku tahu dia cuma warga Jepun Yang sering buat video di Malaysia gitu Tapi sebelum dimulai video resennya Seperti biasa, aku mau ajakin teman-teman semua Aku bisa langsung follow tiktok aku Aku baru buat tiktok guys Jadi yang ada saran konten ya Bisa langsung kasih tahu aja Tidak lama-lama tanpa membuang masa Jumlah kita mulai video reaksinya Are you ready? Ya aku mungkin gendut kan guys Let's go Hey guys, welcome back to my channel It's Cousin K.O. Malaysia How are you doing today? We have a special guest again Can I have your name anywhere from? My name is Luba I'm from Russia Oh, Russia It's a beautiful country How's the weather in Russia? Like compared to Malaysia? Now? Cold, mine is 30 Oh, so you It's like you have winter You have seasons Yeah Oh, I thought it's always winter No Like Malaysia They also have summer but not like here I want you to try some Malaysian food And they actually she told me She is curious for Kulei pot So yeah Kulei pot but it's hard to say Kulei pot Kulei pot I have tried only like twice But I love it So I'm sure you like it as well So we are in Chinatown Yeah To try clay pot over there Yes Are you ready? Yeah Yeah, let's go How do you say let's go? In Russia? Pasli 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 Let's go Be careful of cars Let's go It's dangerous This is it It's... Clay pot Take your picture Oh yeah She's a TikToker So maybe you can follow her TikTok And then Instagram Instagram No YouTube No YouTube No YouTube No YouTube yet Oh it's kind of full We are two of us You wanna go inside or outside? Outside There, let's go there Maybe we can try medium For me I think small I mean we can share I think it's like Or you wanna eat one? Maybe you can try Oh they have Yeah, seafood But it's kind of spicy I like spicy I like spicy I like spicy Oh you love spicy Cool, cool, cool Seafood Yeah, cool, that's cool Small, medium Medium, medium Okay Drinks? I want coconut Same It's full of people today They are busy Chicken and pork Is the only chicken? Only chicken You don't like pork, right? Pork, no Okay, chicken only for one One medium the seafood And Kulapa Anol Anol Okay, sour plum That sounds nice Yeah, this one It's not sweet It's not sweet You don't wanna like sugar? Okay, okay, ready? Two sour plum No sugar Yeah While we are waiting for food Can I ask you some questions? About your Malaysia So, okay, La Okay, La When did you come to Malaysia? How long have you been here? In Malaysia One year So it's like So it's like Before pandemic Before pandemic 2020 Means it's been like Two years Almost Dua tahun So, do you like it? Like your life in Malaysia Aku happy banget hari ini guys Karena hari ini Akhirnya aku bisa Ngasih tau Ke teman-teman semua Produk yang waktu itu aku spill Yang kemarin Tanggal 24 April 2022 Baru aja launching Produk ini guys Impact itu bagus banget sih Di wajah aku Yang aku rasain Selama aku menggunakan produk ini Produk ini Buat wajah aku tuh Jauh lebih better Jauh lebih Apa ya Lebih fresh Jauh lebih Halus juga Jauh lebih lembab Yang kemarin tuh Aku sempet banget Breakout parah Ini teman-teman Aku coba zoom Bentar Ini aku nih Lagi Ada jerawat Disini 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 Ini aku lagi Breakout banget Karena aku lagi Breakout Akhirnya aku pilih Rangkaian produk Yang khusus untuk jerawat Yang sangat-sangat aku cintai Yang sangat-sangat aku percayai Yaitu Scarlett Agni Series Jadi akhirnya Aku milih untuk rutinin Pakai Agni Series Dari Scarlett Ini aku rutin banget Pakai Empat produk ini Aku jujur Susah banget Untuk nyari facial wash Yang gentle Untuk wajah aku Karena wajah aku nih Super duper sensitif guys Ini Agni facial wash Produk terbaru Dari Scarlett Aku langsung beli Aku langsung order Karena aku tuh Senyaman itu Secocok itu Sama produk dari Scarlett Jadi facial wash ini Banyak banget sih Aku rasain manfaatnya Selain bisa membersihkan Pori-pori Dia juga bisa Mencerahkan wajah Menjaga kelembapan wajah Menenangkan kulit Melawan bakteri jerawat Mengurangi komedo Meratakan warna kulit Yang tidak rata Mencerahkan wajah Melindungi kulit Dari efek buruk Sinar UV Dan merawat kulit Yang berjerawat Jadi di dalamnya ini Ada kandungan Seaweed Extract Ada Makot Hidrasol Ada vitamin C Ada tea tree extract Ada lemon water Ada jeju rosemary Ada jeju aloe vera Ada centella asiatica Dan pomegranate Dengan facial wash ini Teman-teman bisa mendapatkan Manfaat yang banyak banget gitu guys Oke step yang pertama Pastikan Teman-teman cuci muka dulu Dengan ini Facial wash Biasanya aku lanjut ke toner nih Toner yang ini Essence toner dari Scarlett ini Baru banget aku restock Dan baru banget aku buka Ini yang nampol banget bagi aku Serum dari Scarlett ini Yang acne series Kemudian kalo udah pake serum Ditutup dengan Ini Acne cream yang ini 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 yang untuk khusus berjerawat Nah bagi teman-teman yang mau order Bisa banget Whatsapp di Nomor 0877 0035 3000 Atau bisa ke shoppingnya dari Scarlett Yaitu Scarlett Wetening Official Shop Oke guys Jangan lupa di order hari ini juga Itu tau Oke 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 Sampai Sampai jumpa Menurut saya 3 bulan Nomor Pada tahun Mereka Masih Masih Malaya Semuanya Tapi Oke MCO Oke MCO 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 Dari Rusia ke Malaysia, banyak perubahan yang harus dia terima Apa yang kamu suka tentang Malaysia? Saya suka orang-orang, karena itu teman-teman Teman-teman Cie, orang Malaysia teman-teman Cie, cie Tapi terbukti, guys, bagi-bagi Bagi-bagi Meskipun kalau kamu berkata, kamu tidak senyum Contohnya, jika itu bukan teman-teman, kamu hanya berkata dengan teman-teman Dan itu adalah ibadah Begitu, Kakak Saya tidak tahu, bagi kamu Karena kamu tidak teman-teman Apa yang membuat kamu tidak teman-teman dengan orang-orang? Adakah kamu sibuk dalam hidup kamu? Tidak, saya hanya tidak peduli Tidak peduli? Sebenarnya, itu bagus Tidak peduli dengan orang-orang Tidak peduli dengan diri Jadi, dia seperti orang-orang yang berbeda Semua orang-orang yang berbeda Untuk kamu, orang-orang di Malaysia Sepertinya sangat gembira Kemudian lebih teman-teman Dan lebih teman-teman Oke, menarik Jepang-teman Jepang-jepang Kadang-jepang Kadang-jepang Menurut kita Tak teman-teman Mungkin karena kita Maka dia tidak hidup bertetangga Di Rusia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih apa bagaimana orang-orang russian? apa makanan kurang pedas? apa pun? makanan kita tidak ada masak tidak ada masak? makanan apa yang Anda gunakan? suara yang berlainan makanan suara? kita punya, tapi bagi saya makanan russian tidak ada masak saya makan russian tapi saya tidak suka karena tidak ada masak So shall we try? Let's try it Clay pot Clay pot Chicken rice Because for me it's like lana pot Lana pot It's shopping mall Shopping mall How is it? It's like soy sauce Soy sauce flavor And then What about chicken? Sweet Do you like it? But I like chili is better You like chili? What do you do here? In Malaysia I'm a student You're English is good So you don't speak English in Russia Don't you study? I study in German Before officially coming to Malaysia You are you are here for travel right? Why did you choose Malaysia? In my life I want to travel all Asian countries Oh, I want to travel all Asian countries Oh, I want to travel all Asian countries Come here Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia Yeah, I want to go to Indonesia Wait, Japan I want to travel all Asian countries I want to travel all Asian countries So you've been to a lot of countries I mean Asian countries You didn't have any reason for Like specifically choosing Malaysia Have you traveled to any other states? Not only KL Where did you go? Sabah How much? Did you try seafood? Yeah, of course You like it? Okay I've been in Sabah for a few times A few times? Not only once That's cool What did you try? What seafood did you try? Lobuster? Everything Everything It's much cheaper In Sabah Than Kayao Did you see some like Lizard? Bonita lizard Yeah, very big one We don't see it in Japan Yeah, maybe in like South East Asia Only You want to go to Langkawi? Langkawi Langkawi No, no, never Langkawi itu cantik banget Pulau nya guys It's a ladyfinger Okura Oh yeah, it's not spicy It's not spicy Basically, it should be spicy But today, no Maybe they know like We are foreigners And they're like She also has spicy Today, I say Yeah, next time We can go together And try Russian 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 Yeah, I want to try Ok, nanti aku follow ya kakak Kakak harus hold back ya What's that? Chompoda Chompoda What about jackfruit? Jackfruit Jackfruit What is my favorite? Have you tried like Chompoda goreng? Like fried one Chompoda goreng It's good as well Like how you try like Fried banana It's like that It's like hot It's like hot And more sweeter So we finished How was it? It was nice It was nice? Are you sure? You're full Alhamdulillah Maybe you got sugar It happens Like even you say Like no spicy Or no sugar You still have sugar Because originally people are like sweet Yeah Maybe the standard Of spiciness Sweetness Are different Because if you want Order coffee Like not from Starbucks Like local coffee Local coffee They can not give you without sugar Because they already Buy meat Already like included Alright, let's go So yeah This is Chinese Tutorin street Main area Tutorin street Here you can buy Original Dior Original? Are you sure? I follow my Instagram And my TikTok No fit What do you do? No fit style On Instagram You are a model Yeah And then on TikTok This is a great model Wow How do you service to live in Roque What? 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 Subscribe guys 1 Ya itulah pokoknya guys Gak denger Dia suka Malaysia Karena keramatamahannya Karena makanannya juga Dan karena dia juga ingin mengelilingi di Asia gitu Jadi dia sekarang sedang study di Malaysia guys Jadi banyak banget sih negara-negara luar gitu yang study di Malaysia gitu Karena memang Malaysia ini negara yang memiliki universitas terbaik juga sih Di dunia bahkan gitu guys di Asia Tenggara apalagi gitu Jadi banyak banget orang-orang yang berbondong-bondong ingin kuliah di Malaysia gitu Udah semoga pada video kali ini menambah informasi bagi temen-temen Menambah pengetahuan bagi temen-temen semua Dan bagi temen-temen yang suka semua video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan kita ketemu di next video Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax